Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali bersama kakak itu ofisial Kali ini saya akan membahas tentang Pong Jowo Ilang Jawa Dan Pong Jowo Weseran Jawa Kita ambil contoh Tentang adab kepada orang tua Terus tutur bahasa dan juga Budaya Kita ambil yang pertama dulu yaitu Adab kepada orang tua Atau orang yang lebih tua Biasanya kita sebagai anak muda Kalau zaman dulu itu Memanggil Paman Ataupun Pak D Itu sebutan Le Ataupun Kalau yang lebih tua seperti Kakak ataupun Mas Itu ya dipanggil Kang Ataupun Le Kakak ataupun Mas Terus yang lebih tua Ataupun Simbah Terus Pak D Dan lain sebagainya Nah di zaman sekarang Anak muda zaman sekarang itu Rata-rata gemerang Gemerang itu artinya Tidak bisa membedakan Ya Mana yang pantas Untuk dipanggil Terhadap orang yang lebih tua Contohnya Kakak kita Ataupun apa itu Dipanggil dengan Sebutan nama Ya Terus sambil dikasih Banyuan Misuh Ataupun apa Terus Terus Misalkan ada orang tua Ataupun Simbah-Simbah Lagi duduk Santai di depan rumah Terus kita lewat Kalau orang zaman dulu itu Ya mengatakan Nyeret Langkung Nyeret Langkung Mbah Nyun Sewu Amit Ataupun Permisi Mbah Kalau Bahasa Indonesia Nah sekarang itu banyak yang Tidak seperti itu Ya Kalau istilahnya Kalau Bahasa Indonesia itu Permisi Kalau mau lewat Kalau Bahasa Alusnya Jawa itu ya Nyeret Langkung Ya terus Lebih kasarnya ya Amit Mbah Nyun Sewu Seperti itu Soalnya Bahasa di Jawa itu Ada tiga tingkatan bahasa Yang pertama Bahasa Kromo Ingil Terus Kromo Alus Terus juga Bahasa Ngoku Nah Uniknya dari tiga bahasa ini Ya meskipun yang ketiga itu Yang Bahasa Ngoku Itu di setiap daerah itu Berbeda Atau pengelukannya itu berbeda Tetapi bahasa Alusnya Atau bahasa Kroma Ingilnya itu Di seluruh Jawa Itu memakai bahasa Kroma Ingil Kalau memakai Bahasa Alusnya Misalkan Bahasa Boso Boso terhadap Orang yang lebih tua Ataupun Boso terhadap Sesama Misalkan Orang yang dituakan Di daerah tersebut Dan untuk bahasa Nah Sekarang Di Jawa Ya ngaputan sekali Ya Di tingkatan anak TK Yang mana Anak TK itu Rentan Rentannya Ataupun Lagi Apa itu Nyantol Nyantolnya Pikiran Tetapi Sekolah TK Ataupun Sekolah Paut Itu tidak Diajarkan Bahasa Apa itu Tidak diajarkan Bahasa Alus Ataupun Tidak diajarkan Boso Boso Jawa Boso Kerama Alus Terhadap Anak-anak Dik tersebut Bahkan Lebih bangka Menggunakan Bahasa Indonesia Nah Contohnya Saya pas waktu Sekolah dulu Di SMP Kan Ya saya Pak Lum Kalau bahasa Kerama Alus Itu ya mungkin Bisanya itu W Mutan Limpoten Pareng Lengkung Terus ya Bahasa Apa itu Yang bisa kita Mengerti lah ya Itu Gurunya malah aneh Seperti ini Mas Nek Tidak bisa Bahasa Jawa Ataupun Tidak bisa Bahasa Alus Memakai Bahasa Ilmi Saja Nah Sebetulnya Jangan Seperti itu Misalkan Anak-anak Tidak bisa Bahasa Apa itu Bahasa Promo Engel Ya Paling Engel Harus Menggunakan Bahasa Kerama Engel Sebisanya Nah Tetap Tetapkan Anak-anak Bisa Menjalankan lah ya Ataupun bisa belajar Dan yang aneh Dari sekolah Zaman sekarang Itu ya Untuk Bahasa Kerama itu Sudah Ditinggalkan Untuk Dipelajarkan Ataupun Diajar Kepada Anak-anak Meskipun Tidak Semuanya Tetap Ada yang Masih Mengajarkan Kepada Anak-anak Pendidikan Bahasa Jawa Kalau Di daerah Jawa Itu Paling Mentok SMP SMA Sudah Enggak ada Entah Di daerah Lain Masih Ada Bahasa Jawa Di daerah Sebut Di SMK Tersebut Ataupun Di SMA Tersebut Kalau Dulu Di SMK Saya Saya Sekolah Sudah Enggak ada Pendidikan Bahasa Jawa Enggak ada Jadi Pendidikan Bahasa Jawa Sudah Dialifungsikan Untuk Bahasa Mandarin Bahasa Inggris Dan Bahasa Lain-lain Terus Bahasa Daerah Itu Tidak Diutamakan Lagi Nah Ini Pesan Saya Untuk Para Pendidik Tolonglah Ajarkan Bahasa Kromo Kepada Anak-anak Terbiasa Bosoh Terhadap Orang Tua Bosoh Terhadap Orang Yang Lebih Tua Bosoh Terhadap Kakak-kakaknya Yang Lebih Tua Ya Agar Kita Tetap Menjawani Agar Apa Itu Orang Jawa Itu Tidak Ilang Jawanya Dan Sebetulnya Ada Hal Lain Yang Lebih Banyak Mengapa Saya Membuat Konten Tentang Pengjub Ilang Jawanya Tetapi Saya Cuma Ambil Tiga Contoh Tadi Yang Pertama Tentang Adab Pada Orang Yang Lebih Tua Ataupun Orang Tua Terus Yang Kedua Putur Bahasa Terus Yang Ketiga Nanti Yang Selain Saya Akan Bahas Yaitu Tentang Budaya Nah Untuk Budaya Tersendiri Ngaputan Sekali Anak Anak Jawa Sekarang Atau Anak Generasi Muda Sekarang Banyak Yang Tidak Menyukai Budaya Asli Tersebut Banyak Yang Tidak Ingin Melestarikan Ataupun Acuh Terhadap Budayanya Tersebut Ataupun Budaya Diri Kita Misalkan Budaya Jawa Kita Itu Banyak Yang Males Untuk Belajar Ataupun Melestarikan Budaya Jawa Kita Terus Kurangnya Kesedaran Dari Mungkin Pemerintahan Juga Kurang Mendukung Nentang Adanya Budaya Budaya Apapun Seni Budaya Yang Ada Di Lingkungan Masyarakat Nah Terus Ada Hal Yang Menurut Saya Itu Sangat Disayangkan Kenapa Hingga Saat Ini Pemerintah Ataupun Yang Katanya Ulama Kalau Tidak Membuat Peraturan Aupun Fatwa Yang Merusak Budaya Jawa Mungkin Untuk Teman Teman Yang Tidak Suka Tentang Budaya Ini Ataupun Hal Seperti Ini Skip Kita Ambil Contoh Di Jawa Timur Teman Teman Sudah Tidak Asing Di Fyp Tiktok Ataupun Fanspec Facebook Ataupun Di Youtube Saat Ini Anak Kecil Dipakai Rock Mini Disuruh Joget Keriling Kampung Ya Kan Disuruh Joget Pargo Istilah Pargo Itu Anak Kecil Bos Tolong Jangan Diajarkan Seperti Itu Kita Ini Orang Jawa Sampai Orang Jawa Ataupun Kebaya Terus Terus Minggunya Dioncol Oncol Itu Kurang Mendidik Tolong Hal Seperti Itu Jangan Ditonton Ke Publik Itu Tidak Mendidik Banget Tolong Untuk Di Pemerintah Pusat Ataupun Ulama Katanya Di Jawa Timur Kan Ulamanya Besar Kenapa Hal Seperti Itu Dibiarkan Seperti Ya Mungkin Untuk Pencinta Pencinta Seni Baru Termasuk Ya Banyak Yang Mengatakan Itu Niru Perindapan Perindapan Oh Son Horot Horot Oke Kita Pecinta Son Horot Tetapi Jangan Dibadukkan Seperti Hal Berikut Contohnya Yang Hal Yang Tidak Mendidik Apalagi Anak Yang Masih Kecil Balita Disuruh Memakai Rok Mi Terus Megol Goyang Goyang Pargoi Didepan Orang Banyak Didepan Kalangan Umum Apa Itu Mendidik Bok Ya Mikir Loh Itu Anak Cilik Dibaduk Dibaduk Uru Dibaduk Dibaduk Tidak Pantes Tidak Pantes Untuk Dibaduk Tentengkan Dan Mungkin Kurangnya Peran Dari Pemerintah Untuk Apa Itu Melestarikan Sanggar Sanggar Seni Budaya Ataupun Dari Pemerintah Desa Kurang Memperhatikan Hal Seperti Melestarikan Budaya Nah Saya Terus Terang Kiri Banget Dengan Di Kalimantan Ini Di Kalimantan Anak Budaya Budaya Mungkin Harus Bisa Di Percontohkan Di Dari Dari Lain Ya Saya Sebagai Orang Jawa Itu Sangat Miris Sekali Dengan Keadaan Seperti Ini Sangat Mungkin Hati Ini Terasa Teriris Bukan Kita Terus Bangga Melihat Hal Seperti Itu Kok Terus Pargo Seperti Kita Tidak Bangga Meskipun Ada Orang Yang Bangga Tentang Hal Seperti Itu Untuk Memuaskan Hasratnya Dan Kawan-kawannya Untuk Seperti Itu Tapi Kita Ini Orang Jawa Kita Orang Jawa Terkenal Dengan Kesopanan Kesantunan Tetapi Sekarang Mulai Dikaburkan Mulai Dihilangkan Kita Sebagai Generasi Muda Harus Memperhatikan Kita Harus Melestarikan Kita Sebagai Orang Jawa 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 Sampai Ilang Jawa Misalkan Kita Sebagai Sesama Orang Jawa Tidak Tau Ataupun Belum Tau Ataupun Belum Paham Kita Bisa Menjelaskan Ataupun Kita Bisa Mengasih Tau Seperti Itu Aku Nonton Koyok Menunggu Isin Terus 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 Isin Nonton Koyok Menunggu Soalnya Ogak Ogak Mendidik Banget Ya Tolong Untuk Daerah Lain Ataupun Daerah Provinsi Yang Ada Di Indonesia Jangan Ditiru Seperti Itu Tidak Mencerminkan Kita Sebagai Orang Indonesia Kalau Kita Mungkin Lihat Tengok Mungkin Di Eropa Ataupun Di Thailand Bagaimana Mungkin Biasa Tapi Kalau Di Indonesia Terus Tidak Biasa Hal Seperti Itu Apalagi Indonesia Ini Terkenal Dengan Religious Entah Itu Religious Tentang Agama Islam Atau Agama Agama Lain Ya Tolong Untuk Pemerintah Terkait Ya Kita Tidak Membenci Son Horek Itu Pribadi Masing-masing Tetapi Tolonglah Untuk Hal Yang Tidak Melidik Apalagi Untuk Generasi Muda Generasi Balita Generasi Kecil Kok Sudah Dipertontonkan Seperti Itu Kan Tidak Lucu Kan Tidak Pantes Jadi Tolong Untuk Ulama Ulama Ya Harapan Saya Tolong Tentang Hal Seperti Ini Jangan Sampai Terlalu Apalagi Menyebar Kedaya Lain Demikian Salam Budaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh